Cukup bagus sebagai highlighter Bukan cukup sih, tapi ini bener-bener bagus sih menurut aku Iya, aku mau ngomong apa sih Guys, welcome back into my channel Makasih udah balik lagi ke channel gue Kenalin nama gue Filih, gue pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, seperti di thumbnail-nya Kalian sudah tau produk apa yang pengen gue bahas Ini adalah produk Pons yang terbaru Yang kerjasama dengan salah satu beauty influencer Atau beauty blogger dari Thailand Jadi aku masih bingung ini tuh sebenernya Produk Thailand atau produk Indonesia sih Sebentar aku cek dulu Jujur aja sebenernya produk ini kayak butuh-gak butuh Kayak gitu untuk dibeli Karena entah kenapa perasaan aku Ini produk sebenernya gak sesuai dengan tipikal kita Hulit Asia, terutama Indonesia Karena sebelumnya, jujur aja aku sudah nonton Video review dari temen aku Namanya si Tiris Dan aku lihat Ya produk ini kayak sosok gitu sih Kayak butuh-gak butuh, penting-gak penting Jadi ada satu set Pons Unicorn Jadi namanya itu kayak Pons Unicorn gitu Ya Pons Unicorn Itu Pons with Arcita Glitter Glow Jadi ada satu set glitter kayak gitu To be honest tuh paketnya bagus banget ya Cantik nih Oh gue bikin thumbnail dulu Ya ini bagus banget sih dari packagingnya Coba gue lihat Oh iya, manufakturnya dari Thailand Jadi ini otomatis adalah produk Thailand Bukan produk Indonesia Dan juga bukan produk Cina Kita akan mulai dulu dari Dia ada beberapa produk Yang pertama gue akan mulai dulu dari Pons Young Peel Off Glitter Mash Oke Karena gue gak terlalu suka dengan peel off-peel off mask Kayak gitu Jadi dia bentuknya Cheap kayak gini Kalian bisa beli by the way Di akun ofisialnya Unilever di Shopee Jadi dia itu teksturnya kayak gini Oh my god Ini glittering banget Sumpah Gue bisa lihat Ada partikel-partikel glitter di dalamnya Tuh liat kan Jadi dia itu kayak glittering-glittering kayak gitu Kayak ada partikel warna biru Sama kayak warna ungu kayak gitu Oke, gue akan pake ke seluruh Bukan seluruh sih Ke beberapa bagian di wajah gue Dan gue akan tunggu Sampai dia bisa di peel off Wanginya agak sedikit menusuk Oke, claim dari peel off mask ini sendiri Adalah untuk mendapatkan hasil wajah yang terasa kenyal Kencang, halus, dan glowing Ini gue cuma pake di daerah sini aja Ini kayak ada kerasa minnya kayak gitu Dan gue kurang nyaman To be honest, gue kurang suka perasaan kayak gini Terus disini juga ada claim-nya Bisa memperkecil pori-pori juga Dan sambil menunggu peel off ini kering sampai 20 menit Dia suruh katanya sampai 20 menit Gue akan coba produk yang lainnya Gue akan coba yang mana dulu nih Kayaknya yang ini deh Glitter Duo Powder Nah, ini tuh powder Tapi di dalamnya itu kayak ada dua warna kayak gitu Ini bentuknya kayak pot kayak gitu Disini ada dua powder Ada yang ungu sama ada yang putih Kayak putih ada reflect goldnya kayak gitu Jadi gue mau coba glitter Duo Powder ini dulu sebagai eyeshadow Jadi sambil nunggu nih peel off masknya kering Gue akan cobain si glitter Duo Powder ini sebagai eyeshadow powder Jadi di dalamnya itu kayak ada tempat filternya gitu Jadi ini menurut gue sih bagus banget ya Nggak akan bertabur kemana-mana kayak gitu Oke, sebenarnya ini tuh kurang terlalu bisa untuk dijadikan powder eyeshadow Kalau misalnya kalian nggak pake glitter glue dulu di bawahnya Atau kayak gini nih aku pake concealer yang basah Terus aku timpain si glitter powder dari Pons Arcita ini Dia juga kurang nempel gitu Jadi menurut aku ini kurang bagus untuk dijadikan powder eyeshadow Karena dia partikelnya sangat halus Dan ini memang khusus untuk highlighter powder gitu aja Bukan untuk highlighter eyeshadow Ini kurang bagus sih buat eyeshadow menurut gue Nah, ini maksud aku Pons Glittering yang Duo Eyeshadow ini Kalau misalnya di swatch di belakang tangan dia tuh kayak gini nih Jadi dia tuh kurang glittering banget Partikelnya tuh kurang gede Jadi kurang cocok untuk dijadikan eyeshadow di mata kita gitu loh Kalau misalnya kita pengen jadikan glitter eyeshadow kayak gitu Dia lebih harus gede partikel dari shimmeringnya itu sendiri gitu Harus lebih shimmer dibandingkan ini Ini tuh terlalu subtle sih menurut gue Jadi gue nggak pake glitter duo shadow tadi Atau duo glitter apalah tadi ke mata gue sebagai eyeshadow Dan ini gue akan copot Akan peel maskernya Oh, dia peelnya gampang ya Nggak susah Karena biasanya peel off mask itu ada yang susah gitu loh di peelnya Ini aku lihat perbedaannya Yang aku mask dengan yang nggak aku mask Itu yang aku maskin tuh lebih brightening dibandingkan Lebih cerah dibandingkan yang nggak aku mask tadi Dan ini aku suka peel offnya gampang Oke lanjut ke produk selanjutnya Lanjut ke produk selanjutnya Bahasa gue berantakan banget sih Ini adalah Pounce Glitter Glow Cream Disini sih klaimnya adalah paduan pelembab dan illuminating cream dalam satu kemasan Mencerahkan kulit kusam seketika dan memberikan efek kilau natural Untuk wajah tampak bercahaya dari dalam Oke dia bentuknya kayak cream seperti yang diklaim sama dia Kemasannya kayak ya kemasan jar cream kayak gitu Di dalamnya itu ada cream kayak warna putih kayak gitu Dan kalau misalnya dioles aku percaya di dalamnya juga pasti ada glitternya Ini creamnya setelah dioles dia kayak ada glitter-glitter atau shimmering-shimmeringnya kayak gitu Oke langsung aja gue akan pake di seluruh wajah gue Wanginya lagi-lagi aneh Gue kurang suka Aduh jujur aja gue kurang suka sih kayak yang kayak gini-gini tuh Dulu gue punya namanya dari Milani Itu aja gak kepake Sampai expired Gak kepake sama gue Kayak gini gak tau deh gue suka atau enggak Kayaknya sama deh gue juga gak suka Ini adalah setengah bagian yang pake glittering cream dari Pounce Dan setengahnya lagi enggak Dan gue akan tetap pertahankan kayak gini Sampai ke proses makeup gue selanjutnya Sampai pemakaian foundation Gue pengen ngeliat apakah ada perbedaan Foundation gue nanti bagian yang menggunakan glittering cream Dengan bagian yang tidak menggunakan glittering cream Ini gue coba pake di pundak gue Tuh bagus ya Asal pake jangan terlalu banyak aja Sedikit-sedikit aja tuh Uh glowing-glowing manja Bagus Oke ini gue baru abis pake foundation makeover yang power stay Aku tau ini sedikit keputihan Bukan sedikit tapi ini keputihan nampaknya Cuman ini aku pengen nunjukin aja Bagian yang aku pake glittering cream dari Pounce tadi Foundation ini jadinya kayak gini Dan ini adalah bagian yang aku gak pake glittering cream dari si Pounce tadi Ini bagian gak pake Perhatikan dulu Aku tau ini masih ada keliatan bekas di daut aku Karena foundation ini tipenya juga sheer coverage Ini bagian yang gak pake Dan ini bagian yang pake Tuh Menurut aku emang bagian sini tuh lebih sedikit glowing ya Dibandingkan bagian sini Karena seperti yang kita ketahui Foundation ini kan matte ya Dan ini tuh keliatan lebih dewy gitu loh Aku gak tau di kamera keliatannya kayak gimana Tapi in the real Memang bagian sebelah sini tuh lebih glowing Oke selanjutnya Pounce Glitter Glow Glitter Moisture Stick Sebenernya ini barusan aku udah coba Tapi gak kerekam Dan aku punya kabar baik Kabar baik atau kabar buruk sih Ini ngangkat foundation Tuh ada bekas foundation di atasnya Kelihatan gak sih Ini moisture sticknya Ngangkat foundation Dia hasilnya tuh juga glow kayak gitu Dan dia tuh kayak Pink Glowing Kayak gitu loh Jadi sebenernya menurut aku ini bukan moisture stick Ini kayak blush on stick Tapi ada shimmernya Cuman ini ngangkat foundation Jadi Kabar baiknya aku gak suka Jadi aku gak mau pake lagi di wajah aku Karena tadi dia sudah ngangkat foundation Dan aku harus Hapus ulang Aku harus perbaikin ulang tadi Jadi I don't wanna to try that again Kembali gue akan coba Glitter Duo ini Tapi yang warna putihnya Warna ungunya juga deh Sebagai highlighter gue kali ini Pertama gue akan pake yang warna Kayak putih goldnya gitu Di sebelah sini Oh iya Dia kayak gold kayak gitu Keliatannya putih Tapi pas dioles Dia gold Dan highlighternya subtle Oh ternyata dia bagus loh jadi highlighter Sangat subtle dan sangat natural I like it Terus di sebelah sini gue akan pake yang Ungunya gitu loh Oh Welcome unicorn Ini baru bagus nih Uh lala Iya kayak ada blue Ada violet Ada pinknya kayak gitu Oke I love it So unique Gue belum punya Highlighternya yang warnanya kayak gini Hmm Gue akan taro disini juga Jadi dia biar sama mantulnya Oke sekarang kita masuk ke kesimpulannya Aduh Aku gak nyangka Ternyata ini gak totally fail Ada beberapa produk yang aku sukai Yang pertama adalah Ponds Glitter Duo Powdernya Ini aku suka Walaupun untuk eyeshadow ini gak bagus Tapi ternyata untuk highlighter ini bagus Kalian liat dong Bagaimana blindingnya wajahku hari ini Cakep banget Aku suka ini Ponds Glitter Duo Powder Bekali-kali aku ngomongnya Terus yang kedua adalah Aku suka banget dengan glitter creamnya Karena memang kelihatan banget sih Bukan kelihatan banget juga sih Kelihatan perbedaan Dengan menggunakan glitter cream Dan yang tidak menggunakan glitter cream Yang menggunakan glitter cream ini Lebih apa ya Lebih dewy Dan waktu pengaplikasian foundation Juga menurut aku lebih gampang Kayak gitu Lebih memoisturizer Tapi tidak bisa meminimalisir Pori-pori Dan glitter cream ini Kalau misalnya kita pakai di Badan kita tuh Mantul cuy Bagus kan Kayak Beyonce-Beyonce gitu Terus untuk Ponds Glitter Moisture Stick ini Atau highlighter stick ini Ini masih fail Di aku untuk saat ini Aku akan coba cari tahu Gimana sih enaknya pakai Si moisture stick ini Selanjutnya untuk Peel off glitter mask Ini juga masih susu Buat aku Untuk hasilnya sih Aku belum terlalu signifikan Kelihatan Mungkin setelah beberapa kali aku pakai Baru aku tahu Apakah ini worth untuk dibeli atau enggak So guys sekian dulu Review aku tentang Ponds with Archita Glitter Glow setnya Semoga ini bisa kasih masukan Buat kalian Kasih informasi juga Buat kalian Please notice Ini tidak ada Endorse-endorse-an Gak ada Ini semuanya jujur Dari pendapat aku Tentang produk ini Dan jangan dijadikan patokan standar ya Karena kita punya makeup taste yang berbeda Kita punya skin tone yang berbeda Oke Note that Dan buat kalian yang belum subscribe Apa alasannya sih Belum subscribe channel gue Kalian kok cuma nonton-nonton aja Subscribe dong Supaya di video berikutnya Kita bisa jumpa lagi Oke Gue gak gigit kok Tenang aja Jangan lupa juga untuk cek description box Mungkin ada beberapa informasi tambahan Yang ingin aku sampaikan Tapi aku lupa Sampaikan di video ini Biasanya aku ketik di description box And last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Salam lazy sister And God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax